Saya juga kebetulan yang mendengar sehari-hari itu saya ngomong Jawa di rumah, kalau rumah Mbah juga dipanggilnya Jawa gitu ya. Jadi saya sangat terganggu kalau ada lihat film Jawa, film yang mengambil setting Jawa itu nggak benar gitu ya, mengucapkannya. Nah begitu pun si Erlandu itu sebenarnya Palembang, jadi kita gojolok tiga bulan gitu, tanpa pretensi apa-apa udah pokoknya. Saat itu pun di lokasi itu kayak, gua sambung dugi deh gitu, dugi itu bisa dua puluh titik, sampai dia krustasi dan mukanya makin krustasi makin saya butuhkan gitu. Harusnya dugi, ya gitu, terus ampun dugi mbak, jadi ada, wah mukanya makin krustasi, ah ini dia nih. Jadi ya, jangan bocoran dikit ya, waktu dia ke hutan kan dia model ya, biasa di catwalk gitu ya. Waktu dia sampai lokasi, hari pertama, hari kedua, ke sawah, ke bebek, kerjaannya foto. Wah, gini, gini, aduh, selfie, selfie. Wah, langsung saya pusing tujuh keliling kan. Gimana nih cara nge-street ini supaya dapet emosi. Padahal latihan berbulan-bulan di Jakarta udah fine. Bahkan saya panggil mas Eko ke Jakarta untuk rehearse gitu, udah oke lah gitu untuk disiapkan di real settingnya. Nah itu juga salah satu upaya khusus untuk Ailando, sampai juga di ujung filmnya Mau Pelar nih, dia krustasinya melegap, dia mau pulang. Udah aku, 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 aku ulang dan nangis sesegukan. Aku stress masih, aku stress, gitu bener-anis bener masuk kamar. Ya udah, kita tengok-tengokkan aja nih, kru kan. Waduh, terus setes kru, udah Mas Hari aja yang main Mas Hari. Gundul banget. Gila nih, ulang dari awal nih. Tapi ya udah, ini tinggal bagaimana kan approaching direct seorang director gitu ke pemainnya gitu. Dengan karakter tertentu. Karena masing-masing karakter berbeda, pendekatan di sana. Dan karena disini bener-bener saya ngeluarin jiwanya mereka satu-satu. Terus saya bentuk gitu. Jadi saya gak bisa kayak kue pancong ngeplek-ngeplek gitu kayak film-film pop gitu kan. Udah gak bisa, udah deh. Udah, tiluin aja begini pokoknya gue gitu-gitu kan. Kadang-kadang udah dikejar-kejar waktu. Ini enggak, ini bener-bener yang harus, ya, kesabaran. Kesabaran disitu. Nah, seluruh casting, saya mau menemukan itu sebulan sebelum hari H. Yang abis itu saya pas sebulan udah udah jadi syuting deh. Karena udah gak selama dua tahun gak ketemu. Kecuali tuh yang adegan terakhir. Yang mengganggu itu tuh. Itu udah saya pantek dari dulu tuh. Eh lu siap-siap ya main, jadi apa? Udah pokoknya besok. Terus sempet beberapa, misalnya, Luna Maya saya iseng-iseng kasih aja tuh naskahnya gitu. Terus dua minggu kemudian Mas masih ketemu ngobrol. Yang gimana ya? Ngobrol di warung kopi kan. Mas sumpah lu jangan pikir gue cerdas. Mas, gue kagak ngerti ini apa-apa. Ini apa nih ceritanya? Ya udah. Maksudnya, ya kirim ngobrol yang lain kan. Gue tuh selera gue Korea, Mas, kata dia. Kata si Luna. Jadi jangan lu anggap gue cerdas. Enggak lu cerdas. Cuman emang. Enggak. Ini aja. Ntar kapan-kapan deh. Terus. Itu masih mending ketemu. Gitu. Dian Sastro ngabur aja gitu. Ilang gitu. Ilang. Susah diubung gitu. Udah. Kirim naskah Mas. Pertanyaan kirim naskah. Ya abis itu hilang. Kayak jini. Oh jini. Terus. Abis itu. Kedua. Si. Ketiga. Si. Mulain gue Ritno. Ilang juga. Tapi ada alesannya Mas. Waktu itu gue bunting. Sorry Mas. Gue abis itu. Pokoknya ajaib. Lalu akhirnya. Saya nemu sosok Rohman itu. Dulunya Eko. Eko. Eko pemainnya Teguh Karya. Dia tinggalnya di Sweden. Sekarang. Eko. Noah. Gitu ya. Dia cocok nih. Gak dilalahnya. Pada saat hari shooting. Dia nggak bisa. Tinggalin Sweden gitu ya. Terus. Udah. Ih. Ini Mas Eko nih. Memang jadi akhirnya. Dari gede tinggi. Ke kecil gitu. Tapi. Saya lihat karakternya. Agak. Ada potensi. Ini dia. Udah. Mas dimana lo. Jerman. Gue lagi nari. Ini. Yaudah. Baca email. Wah ini. Aku banget nih. Kali angker ini. Wah gitu-gitu loh. Jam 2 malam. Aku merindui ini Mas. Bocono gitu-gitu. Wah. Ini dia nih. Tapi kan saya mesti. Mem. Mem. Maksure. Kamu lagi. Maksure. Maksure.